Intro Assalamualaikum Hai Catslogger Ketemu lagi dengan channel Kiten Mel Kali ini kita akan membahas mengenai bahayakah bulu kucing yang tertelan oleh kucing Intro Intro Pemilik kucing sering bingung saat hewan kesayangannya tiba-tiba lemas dan malas bergorak Mulut kucing kadang membuka seperti mau muntah Para pecinta kucing perlu waspada dengan gejala seperti itu Bisa jadi, kucing kesayangan Anda sedang mengalami masalah hairball atau bola rambut di sistem pencernaannya Kebiasaan kucing menjilati badannya membuat bulu-bulunya masuk ke dalam sistem pencernaannya Bulu yang tertelan setiap hari akan menggumpal dalam pencernaan kucing yang disebut hairball Bila gumpalan bulu yang ada dalam pencernaan kucing tidak dikeluarkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan kucing Nafsu makan kucing menjadi berkurang susah pup atau batuk dan lemas Meski demikian Anda jangan khawatir karena ada solusinya dan solusinya ternyata sangat mudah yakni membiasakan kucing Anda mengonsumsi rumput Perlu diketahui kucing-kucing domestik atau yang lepas di luar ruangan biasanya mengonsumsi rumput juga Mereka mengonsumsinya sebagai bagian dari diet alami yang didorong oleh insting mereka Ada banyak manfaat dari mengonsumsi rumput ini bagi kucing Kebiasaan ini ternyata memiliki manfaat yang baik untuk pencernaannya Bahkan kucing sangat wajib untuk mengonsumsi rumput agar pencernaannya tetap sehat Tidak ada pataukan pasti beberapa kali dalam sebulan kucing harus mengonsumsi rumput Tapi harus dipastikan kucing mengonsumsi rumput secara rutin Rumput yang dimakan kucing berguna membantu proses pencernaannya Terutama untuk mengeluarkan bulu-bulu yang tertelan saat kucing menjilati bulu-bulunya Anda bisa menanam sendiri rumput di teras rumah sejenis rumput gandum untuk diberikan pada kucing Rumput gandum memiliki banyak kelebihan dibandingkan rumput-rumput biasa yang tumbuh liar di halaman rumah Inilah beberapa kelebihan rumput gandum untuk kucing Anda Pertama membantu mengatasi bulu tertelan sama kucing atau hairball Kedua studi para pakar menunjukkan rumput gandum tidak pernah meracuni binatang Yang ketiga memberi energi dan stamina Empat membantu penyembuhan penyakit Kelima menindungi dari racun-racun berbahaya Yang keenam memerangi radikal bebas Ketujuh makanan yang penuh nutrisi Yang kedelapan membersihkan darah kucing Sembilan membantu detokistikasi tubuh kucing Anda Sepuluh memperbaiki DNA Sebelas membersihkan darah Dua belas membantu sirkulasi darah dan pembentukan darah Tiga belas menstimulasi dan meregenerasi liver atau organ hati Empat belas mengurangi bau Dan yang terakhir membantu diet kucing sehingga tidak kegebukan atau obesitas Setelah Anda tahu manfaat rumput gandum bagi kucing Yuk kasih kucing kita rumput gandum agar mereka sehat Untuk cara penanaman di rumah bisa Anda beli-benihnya di berbagai marketplace yang ada dengan harga murah jenisnya benih rumput kucing atau rumput gandum atau wheat grass lalu cara menanam rumput kucing Pertama bersihkan benih dengan air seperti membersihkan beras lalu rendam selama 5-6 jam atau semalaman tiriskan dan biarkan yang kedua taburkan benih rumput kucing di atas media tanam lalu tutupi lagi dengan media tanam tipis-tipis dan asal ketutup saja yang ketiga semprot tipis-tipis benih yang tertutupi media tanam setiap hari agar selalu lembab jangan sampai banjir ya yang keempat hari ketiga bibit rumput gandum akan mulai tumbuh semprot terus setiap hari sampai bisa dipanen di hari ketujuh rumput kucing bisa panen hanya dalam tujuh hari biarkan kucing makin sayang dan memanja demikianlah pembahasan kita tentang bahayakah bulu kucing yang tertelan dan cara mengatasnya semoga bermanfaat ya bagi yang sudah subscribe terima kasih dan terima kasih juga ya atas support untuk perkembangan channel ini ke depannya dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol like dan loncengnya juga ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati